Infrastruktur kesehatan TNIAL kembali bertambah dengan disurah terimakannya Kapal Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Selain kapal buatan PT. PAL, TNIAL juga mendapat tambahan alutsista pesawat dan heli latih dari Kanada dan juga Amerika Serikat, serta satu pesawat intai buatan PT. Dirgantara Indonesia. Inilah KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992, kapal Rumah Sakit Ketiga yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Kamis sore, kapal buatan PT. PAL ini resmi diserah terimakan Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam acara di Dermaga Bandar Barat Divisi Kapal Niaga PT. PAL, Surabaya, kasal, kaligus mengukuhkan Kolonel Laut Bayu Dwiwi Caksono sebagai Komandan KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992. Dengan tambahan KRI Dr. Rajiman, TNIAL kini memiliki tiga kapal rumah sakit yang siap beroperasi untuk misi perang maupun kemanusiaan. Berbeda dengan dua kapal RS sebelumnya, kapal rumah sakit terbaru didesain khusus agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan maksimum speed full load rata-rata 18,3 knots. Armada terbaru untuk koarmada satu ini memiliki spesifikasi VASKES setara RS di Pece di darat atau rumah sakit umum daerah. Namun kapal memiliki fitur tambahan yang tidak dimiliki rumah sakit tipe C plus pada umumnya, yakni fasilitas CT scan, X-ray, hingga ruang isolasi dengan sistem ventilasi terpisah dan pengendali tekanan udara untuk mendukung operasi peranganan wabah penyakit menular serta evakuasi masal pencegahan penyebaran wabah. KRI Dr. Rajiman Wediodini Rehat 992 juga mampu mengakomodir 12 jenis operasi dan didukung 2 unit ambulance boat, 2 unit landing craft vehicle personnel, dan 1 unit rigid hull inflatable boat. Kapal ini sangat mempunyai manfaat yang sangat tinggi, terutama dalam hal operasi militer selain perang, dalam baki kesehatan, baki sosial, apalagi jika ada kerja di bencana. Dan ini sudah terbukti beberapa kapal masyarakat yang lalu, sangat berfungsi dan bermanfaat sekali terima kerja di bencana, dan dia dapat membantu dengan secara maksimal. Di hari yang sama, Kasal juga menyerah terimakan 5 tambahan alut sista untuk pusat penerbangan TNI Angkatan Laut di Juanda, Sidoarjo. Selain 4 pesawat latih jenis Piper Ercher PA-2818 dan helikopter Bell 505 Jet Ranger X buatan Kanada dan Amerika Serikat, ada pula 1 pesawat intai CN-235-220 MPA buatan PT Dirgantara Indonesia yang dilengkapi teknologi terbaru seperti sensor hingga kamera termal, anti kapal selam, dan permukaan. Meski kini memiliki lebih dari 50 pesawat, Kasal mengaku kekuatan armada saat ini belum mencukupi. Tentu saja belum ideal, ya. Kita masih membutuhkan mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia. Tentu saja ini masih belum cukup. Kita akan terus menggunakan produk-produk dalam negeri. Dalam kesempatan yang sama, Kasal sempat memeriksa helikopter Bell 412EP milik skuadron udara 400 yang telah diubah menjadi helikopter ambulan pertama milik TNI Angkatan Laut untuk mengevakuasi korban di lokasi yang sulit dijangkau. Tim Liputan Tim Liputan